Halo pemirsa channel Indomiliter.com Tahukah Anda apa jenis rudal hanut pertama di kapal perang TNIAL? Ya, jawabannya adalah siket buatan Short Brothers Inggris yang mulai dioperasikan Angkatan Laut Inggris pada tahun 1962. Dalam catatan, setidaknya ada 9 frigat TNIAL yang dulu pernah mengusung siket. 3 frigat pertama adalah dari kelas Tribal yakni KRI Marta Kristina Tiahau, KRI Hasanuddin, dan KRI Wilhelmus Zakarias Yohanes. Sedangkan 6 frigat kedua adalah dari kelas Fanspik buatan Belanda yang kini dalam masa persiapan untuk dipensiunkan dalam arsenal armada TNIAL. Dari spesifikasinya, siket dapat digolongkan sebagai rudal anti pesawat jarak pendek. Jangkauan tembaknya maksimum hanya 5 km. Siket hanya dirancang bloncur dengan kecepatan subsonik atau MAH 0,8. Rudal berbobot 68 kg ini dirancang bermanuver dengan 4 sirip. Sedangkan untuk urusan tenaganya, dipercayakan pada two-state solid fuel roket motor. Siket dalam operasionalnya dikendalikan lewat akses radio. Pada setiap peluncur, terdapat seorang operator yang mengendalikan laju rudal secara remote dengan teknologi command line of sight. Siket beberapa kali dilibatkan dalam pertempuran. Yang mencolok adalah kiprahnya dalam perang Malvinas di tahun 1982. Karena hanya mengandalkan kecepatan subsonik, prestasi siket dinilai kurang maksimal dalam perang ini. Selama berperang melawan Argentina, siket dikabarkan hanya mampu menembak jatuh sebuah A4 Skyhawk. Siket juga pernah dimodifikasi menjadi Tiger Cat, yakni platform rudal diusung untuk penggunaan di darat. Jika pada kapal perang satu peluncur memuat 4 rudal, maka untuk Tiger Cat, satu peluncur hanya memuat 3 rudal. Negara pengguna Tiger Cat yakni Argentina, India, Iran, Jordania, dan Afrika Selatan. Meski telah pensiun, pada April 2011, siket sempat diuji coba oleh TNAL. Siket dilepaskan dari frigat KRI Karel Satsutubun di perairan Samudera Hindia. Perlu dicatat, dalam uji coba ini, siket ditembakkan sebagai sasaran atau target udara untuk rudal misral Simbad. Nah demikian bedah alutsista dari kami. Nantikan konten menarik lainnya hanya di channel indomiliter.com. See you! Terima kasih telah menonton!